Berita besar di kalangan para nakama, sang kreator One Piece Erichiro Oda alias Oda Sensei bakalan rehat alias Yatu selama 1 bulan full. Artinya, abid-abid mana One Piece ini bakalan libur dulu, padahal One Piece lagi rame-ramenya nih. Tapi tenang dulu, alasan rehatnya Oda Sensei itu juga sangat penting. Oda bakalan ngejalanin operasi astigmatisme yang terjadi pada matanya. Sebenarnya penyakit apa sih yang diderita Oda Sensei ini? Apakah penyakit ini sama yang diderita Golda Roger? Mari kita bicara sains. Siapa yang gak kenal Erichiro Oda, sang maestro manga sekaligus anime terbaik di dunia? Anjay, gitu One Piece. Tapi sedikit nih yang tau kalau Oda ini ngalamin beberapa kelainan. Salah satunya adalah Asma. Ya, Oda Sensei terkadang suka bengek. Tapi kelainan Oda Sensei ini tidak terlalu parah dan masih bisa ditangani. Berbeda sama kelainan Oda yang lainnya. Oda juga menderita kelainan mata yang disebut dengan astigmatisme. Sampai-sampai Oda ini harus ngejalanin operasi buat nanganin penyakit yang dideritanya. Astigmatisme ini merupakan kelainan mata yang mempengaruhi kemampuan mata untuk fokus dengan jelas pada objek. Pada mata normal, permukaan kornea atau lensa matanya itu memiliki bentuk bola yang merata. Sehingga cahaya yang masuk ini dapat difokuskan dengan baik pada satu titik di retina. Yang merupakan lapisan sensitif cahaya dalam mata. Nah, namun pada individu astigmatisme kayak Oda Sensei, permukaan kornea atau lensa matanya itu memiliki bentuk yang tidak merata atau gak simetris. Akibatnya nih, cahaya yang masuk ke mata ini bakal terfokus pada dua titik atau pada dua garis fokus yang berbeda. Yang akibatin penglihatannya kabur atau burang. Nah, orang-orang yang ngalamin astigmatisme ini bakalan ngalamin kesulitan dalam melihat objek yang bergerak jauh maupun dekat. Serta kesulitan juga dalam membedain detail benda yang halus dan kasar jika dilihat atau diamati oleh matanya. Kelainan ini bisa diakibatin karena faktor turunan, faktor lahir, dan juga faktor trauma. Kayak di Tonyo Kluffy misal. Nah, ini adalah perbedaan orang yang ngalamin astigmatisme sama yang normal matanya. Ya, walaupun kelihatan sangat estetik ya, tapi ini sangat membahayakan terutama buat mereka yang berkendara. Ya, apapun yang dialami Oda Sensei, semoga beliau selalu diberi kesehatan. Soalnya nanggung nih One Piece, supaya cepat tamat dan gak libur-libur mulu. Dan jangan lupa kata pepatah, jangan mati sebelum tahu ending One Piece. Oke, yang punya request atau pertanyaan tentang sains, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk 1 juta ilmuwan terkumpul di channel ini. Thanks, and see you next video.